Di saat kawanan smartphone lokal saling bersaing guide konsumen dengan harga yang makin murah, salah satu vendor smartphone asal tanah air ini justru tampil pede merilis flagship terbarunya yang menyasar ke segmen menengah ke atas. Di balik desain premium-nya, apa saja sih yang jadi dari tarik flagship terbarunya Polytron ini? Saya Arya dari GadgetGaul dan inilah review Polytron Prime 7S. Desain menjadi alasan pertama yang bikin saya jatuh cinta dengan Prime 7S. Iya, dengan tagline Smart Luxury Phone, Polytron Prime 7S emang bukan smartphone murah. Kesan premium-nya kelihatan jelas dari kombinasi frame metal dan juga dual glass desain yang solid. Iya, belakangnya juga berbanding kaca lho. Kaca depan dan belakang smartphone ini juga sudah gunakan layar lengkung 2,5D yang makin nambah kesan luxury-nya. Satu hal yang kurang saya suka dari smartphone dengan bodi berwarna kaca yaitu mudah ninggal siri jari. Namun, karena unit yang saya review ini berwarna putih, bekas siri jari itu tidak terlalu bikin bodinya kelihatan kotor. Selama pemakaian seminggu dan sering menyimpannya di saku yang bercampur dengan kunci dan uang logam, saya hampir tidak nemuin gores dan gores yang kecil di bodi Polytron Prime 7S ini. Tetap mulus. Katanya sih emang sudah dilapisi kaca kuat Dragon Trail bikin anak asahi. Tapi kalau kamu masih merasa insecure, bisa dipasang anti gores yang juga bonus di box penjualannya. Hal menarik lainnya dari Polytron Prime 7S ini terletak pada lampu LED notifikasinya. Ya, Polytron mencoba tampil beda pasang LED notifikasi di bawah bodi. Lampu LED ini bisa menyala secara horizontal dan cahayanya pun cukup terang. Namun, tingkat tombol kapasiti di bawah layar ini justru tidak dilengkapi dengan backlight. Mau pakai satu tangan atau dua tangan, Polytron Prime 7S ini cukup nyaman dikenggam. Kalau bodinya bisa lebih-lebih lagi, mungkin smartphone ini bakal kelihatan lebih seksi ya. Tapi, desain Prime 7S ini patut dikasih dua jepol, karena emang tidak banyak nama lokal yang berusaha nyajikan produknya secara premium seperti ini. Dibekali layar 5,2 inci Full HD dengan panel IPS, berbagai konten multimedia tampil cukup baik di layar Prime 7S ini. Meski emang bukan terbaik di kelasnya sih. Sudut pantangnya luas, dan kamu bisa bebas atur kontras dan saturasi layarnya lewat fitur MiraVision. Tampilan layar yang cakep ini ditunjang dengan tampilan antar muka yang menurut saya sudah cukup keren. Seperti HP Android Polytron lain, kamu juga akan nemuin UI khas mereka, yaitu ViraOS. Custom Android Blue Passage Android Marshmallow yang didesain oleh developer lokal ini, punya beberapa fitur yang mungkin tidak akan kamu temui di UI Android lain. Contohnya ViraTV, yang menghadirkan layanan streaming channel TV lokal dan tayangan sepak bola eksklusif di Super Soccer TV. Tampilan cukup friendly, ada informasi program apa saja yang lagi ditayangkan sekarang, di masing-masing channel, dan juga jadwal program TV secara lengkap di hari itu. Tapi sebelum pakai layanan ini, pastikan kuota internet kamu ada, atau minimal tersambung wifi, soalnya emang butuh kondisi internet yang stabil. Terus ada ViraStore, awalnya saya pikir ini portal aplikasi, kayak Playstore atau Appstore. Ternyata bukan. Dengan ViraStore, kamu bisa beli pulsa, bayar token PLN, sampai beli voucher game online langsung dari smartphone. Sistem bayarannya pakai ViraPay, yang sudah terintegrasi dengan kartu kredit, atau kartu Visa atau Mastercard-mu. Oh iya, pas buka voucher game online, saya selalu gagal, atau koneksi bermasalah. Mungkin ini error dari servernya ya, mengingat internet yang saya pakai juga sudah cukup stabil. Karena bikin anak bangsa, ViraOS ini dijadali cukup banyak floatware, yang isinya beberapa aplikasi buatan dalam negeri. Mungkin ini adalah salah satu usaha Polytron, untuk memenuhi syarat TKDN lewat software lokal. Kalau kamu ngerasa nggak begitu butuh dengan aplikasi tadi, kamu bisa disable kok dari pengaturan apps-nya. Nggak seperti HP Android lokal yang kebanyakan sudah punya fungsi gesture kayak Double Tap to Wake, fitur ini justru nggak saya temukan di ViraOS. Hmm, mungkin kedepannya bakal dihadirkan, mengingat software ini terus dalam masa pengembangan. Namun, apasanya Double Tap to Wake rasanya nggak jadi masalah, karena Prime 7 ini sudah dibekali fingerprint sensor. Ya, anak perangkat jadi lebih cepat, dan tentunya nggak perlu repot-repot pakai pattern, atau proteksi tetap bank yang lainnya. Oh iya, genja sensor yang mampu kenali 5 seri jari berbeda ini, lumayan baik, meskipun nggak bisa dibilang cepat. Karena saya masih ngerasa ada jadis per sekian detik, dari tap jari sampai layar aktif. Gimana spek jarawan hardware Prime 7s? Politor menggunakan dapur pacu MediaTek Helio P10 8-Core, yang kini sudah mulai banyak dipakai smartphone mid-rank. Ditunjang dengan mesin grafis GPU T860, performa HP ini buat gaming bisa dibilang cukup saja. Main game kasual kayak Sonic Dash lancar-rancar saja sih, tapi pas main Heroes of Incredible Tales, yang notabene punya grafis dengan banyak fungsi action 3D, frame ratenya bakal sering drop. Dengan storage yang cukup luas, yaitu 64GB, kamu nggak perlu lagi telakut storage cepat habis, gara-gara install banyak game HD. Kalau masih kurang, masih ada kok slot microSD yang dukung hingga 1.8GB. Polython Prime 7s sudah bisa dipakai buat main game VR, karena sudah dilengkapi dengan sensor gyroscope. Sensor lain juga sudah lengkap di HP ini. Namun, ada satu hal yang saya keluhkan, yaitu sensor akselorometernya. Misalnya, pas lagi buka apps dalam posisi horizontal, sensor ini nggak kembalikan rotasi layar dengan semestinya, pas posisi HP balik ke posisi vertikal, padahal saya sudah set ke auto-rotate. Kalau kamu punya Prime 7s dan nggak ngerasain hal ini, komen di bawah ya! Dibekali RAM seluas 3GB, buka-tutup dan pindah-pindah antar aplikasi terasa smooth. Oh iya, buat munculin tampilan Resend, itu bukan lewat tombol navigasi menu kayak HP Android kebanyakan, tapi lewat tombol Home dengan cara di-hold. Undik sih, namun butuh waktu untuk beradaptasi. Salah satu hal yang bikin ragu kalau mau beli HP merek lokal, yaitu performa kameranya. Ya, nggak mau kelihatan murahan, Polytron sematkan kamera beresolusi 16MP dengan sensor ISOCel pikiran Samsung. Pertama nyobain kameranya, tombol shutternya cukup gesit. Begitu juga dengan autofocus PDF-nya. Tambah lantan bukanya standar bawah Google, dengan mode kamera yang sangat-sangat standar. Nggak ada warna manual, namun kamu masih bisa atur ISO-nya dengan skala 100-1600. Hasil jepretan kamera belakang dengan buka lensa F2.0 ini tergolong lumayan untuk foto-foto di luar ruangan. Reproduksi warnanya cukup baik, begitu juga dengan hasilnya yang terlihat detail. Namun, sayangnya saturasinya agak kurang ya. Untuk foto-foto di luar ruangan, saya nggak bisa berharap banyak dengan kamera ini. Di kondisi pencahan redup, kamu perlu jaga kameranya tetap stabil dan nggak bergerak. Sebab di kondisi cahaya yang minimalis ini, autofocus kamera sedikit lambat, sehingga terdapat sedikit blur di sejumlah objek di foto. Buat foto-foto selfie? Hmm, selama masih di luar ruangan, hasil foto kamera depan 8MP-nya bisa dibilang cukup aja. Mode Face Beauty ada, yang mesti saya ubuk-ubuk dulu sih di menu setting. Kalau emang mau foto-foto di indoor atau minim cahaya, manfaatin aja LED flash di depan yang cahayanya lumayan terang. Meski emang nggak silau sih. Begini hasil fotonya. Kamera belakang yang dilengkapi fitur X ini, bisa ngerekam video performa 3GP dengan resolusi Full HD. Namun, video dari kamera depannya cuma mentok resolusi VK aja, atau 640x480. Halo, berikut ini hasil video dari kamera depan Ultron Prime 7-nya. Bagus ya. Gimana dengan speakernya? Meskipun cuma satu sisi yang bunyi, speaker di smartphone ini cukup pelantang suaranya, dan asik kalau dipakai buat dengerin musik rame-rame. Nih, coba dengerin. Kalau pengen dengerin musik galau sendirian, earphone ini di bawaannya juga lumayan enak, perpaduan bass and treble-nya untuk kelas smartphone lokal. Dibandol 3 jutaan, sebenarnya masih ada beberapa hal yang bisa disesuaikan dari smartphone ini. Contohnya slot SIM hybrid yang nggak bisa bikin saya bebas pakai 2 SIM dan microSD sekaligus. Oh iya, hanya satu slot SIM yang dunggu 4G di sini. Slot satunya mentok di 3G. Dengan spek hardware yang cukup ngebut, sayangnya nggak diimbangi dengan kekuatan baterai yang tangguh. Kapasitas baterai 2300 mAh di smartphone ini cuma menghasilkan screen on tape di angka 3 jaman. Jarang banget nyentuh angka 4 jam. Padahal cuma dipakai buat kebutuhan standar kayak browsing, main social media, main game sesekali, dan juga foto-foto. Untungnya sih, Polytron membekali Prime 7s ini dengan fitur Turbo Charging pada charger dengan output 9V 1.67A ini. Kurang lebih butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk mengisi dayanya dari 5% sampai penuh. Oh iya, ada satu hal yang nyaris terlewat. Polytron Prime 7s ini sudah dilengkapi dengan konektivitas NFC atau Near Field Communication. Namun, fitur ini belum begitu maksimal saya pakai, selain buat transfer data saja. Kesimpulannya, Polytron Prime 7s ini cocok buat digitis yang punya selera tinggi soal desain smartphone. Dan pastinya nggak melaluiin lah, pas dipakai buat kondangan atau meeting bareng klien. Spek mumpuni dan memorain jumpa lapang juga jadi alasan, kenapa kamu yang hobi siper banyak data di smartphone untuk melirik Prime 7s ini. Namun, buat kamu yang hobi main game cukup lama di HP, Prime 7s ini kurang direkomendasikan, karena bodinya yang cepat panas dan baterai yang cepat habis. Bicara soal server center, Polytron punya 68 channel yang bisa terima berbagai produk elektronik dan juga smartphone. Dan saat ini mereka juga punya 5 service center khusus untuk smartphone yang tersebar di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Untuk spek lengkap dan link pembelian, link-nya ada di kolom resepsi di bawah video ini ya. Oke, saya Arya dari Gadgetal undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!